Thailand meminta maaf dengan aksi brutalisme yang terjadi di final sepak bola SEA Games semalam. Mereka siap menghukum para pemain dan juga ofisial yang terlibat dalam aksi pemukulan. Aksi brutalisme para ofisial dan pemain Thailand di final semalam mungkin menjadi salah satu adegan terburuk di pentas sepak bola Asia Tenggara. Salah satu yang menjadi korban, manajer Indonesia Sumarji sempat terlempar setelah mendapat dorongan dan juga pukulan. Enam kartu merah dan empat belas kartu kuning keluar dari Sakuwasin. Federasi Sepak Bola Thailand langsung mengeluarkan statement permohonan maaf atas aksi brutalisme ini. Bahkan salah satu ofisial yang terlibat adu jotos dengan Sumarji langsung sholan dan meminta maaf secara langsung. Momen ini terekam di akun Youtube FN Dika Sali. Kabarnya Federasi Sepak Bola Thailand FAT akan memberikan hukuman berat baik kepada pemain maupun ofisial yang melakukan aksi brutalisme tersebut. Dari Penompen, Kampoja, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih.